KPU Daerah Cilacap menggelar rapat koordinasi evaluasi fasilitasi pemilu 2019. Rakor evaluasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang rencananya akan diajukan KPU Cilacap ke KPU RI. Di antaranya tentang penanganan perizinan kampanye agar bisa diakses secara online. Komisi Pemilihan Umum Daerah Cilacap menggelar rapat koordinasi evaluasi fasilitasi kampanye pemilu 2019 bertempat di Aula KPU Cilacap. Rakor dipimpin oleh Ketua KPU Handi Triujiono. Diadiri oleh Komisioner KPU, Ketua Bawaslu, Polres Cilacap, Kesbangpol, Satpol PP, dan Perwakilan Partai Politik. Menurut Ketua KPU Dek Kabupaten Cilacap, Handi Triujiono mengatakan bahwa KPU memfasilitasi tiga hal. Di antaranya terkait dengan APK, iklan media, dan debat kampanye. Namun dalam rakor ini juga diadakan evaluasi hal lain tentang fasilitasi dari Pemda Cilacap, layanan perizinan, maupun pengamanan dari Polres, penertiban dari Satpol PP, dan pengawasan dari Bawaslu selama masa kampanye. Menurut Handi, rakor ini menghasilkan rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk KPURI sebagai acuan menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, terutama pada daerah yang memiliki demografi hampir sama dengan Kabupaten Cilacap. Serta sejumlah rekomendasi lain berupa penanganan perizinan kampanye agar bisa diakses melalui online. Kalau seorang tanya, terutama sekali kalau di Cilacap, yang pertama terkait dengan penanganan perizinan, karena banyak perizinan dari Polres. Jadi mereka itu, terutama caleg, sering mendadak untuk mengadakan kampanye pertemuan terbatas atau tutup, dan itu tidak bisa dilaksanakan setanjang di atas CTP. Terkadang mereka sudah menentukan jadwal, Polres sendiri belum memberikan izin, kan? Nah, ini harus, tadi yang ada catatan, setidaknya kalau perizinan berbasis online. Jadi tidak manual. Jadi tidak terus, kemudian harus ada yang urus, harus ada yang ngetik, harus Kapolresnya ditempat, para pilihan tempat tidak ada izin keluar, kan? Itu salah satu. Terus kemudian komunikasi dengan lawas beberapa, ada yang tafsirnya berbeda terhadap penanganan pelanggaran APK misalnya, tafsirnya berbeda di dunia lawan. Itu juga menjadi catatan. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.